Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama malam Insyahtera Salam 116D Salam Kebajikan Yang saya hormati Pak ASNSDM, yang saya hormati Pak Arif Tidik, yang saya hormati Pak Adif Tidung, kan-kan media yang saya hormati, pada manama ini ada tiga hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ini yang pertama adalah tim SUS ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga kompetitifitas, kemudian transparansi independisi tim harus betul-betul menjaga malah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kau Kuri tim harus bekerja secara profesional maksimal dengan proses penggugtian secara ilmiah ini merupakan satu keharusan menjaga depensi tersebut transparansi dan ketabang pada malam hari ini Bapak Keputus Bapak Keputus memutuskan untuk menelangkan dua orang yang pertama yang dipenangkan adalah yang kedua yang diaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan kemudian yang kedua nanti mungkin secara teknis akan disampaikan pada hari ini ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri bahwa kita menerima tim kuasa kom dari keluarga bergadir bersuah Bapak kita terima dan nanti apa-apa saya yang disampaikan nanti biar Pak diri itu menjelaskan karena ada secara teknis yang jelas warintinya dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau rekomasi itu dipenuhi ya untuk waktu pelaksanaan datensi nanti pada hidupnya yang kedua yang ketiga saya sampaikan ketungan ketiga bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim SUS yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dengan tim SUS sudah selesai jadi biar tidak sepotong-sepotong kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim SUS yang dibentuk oleh Bapak Kapolri dan sekali lagi Bapak Kapolri mendengarkan seluruh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan dan juga komitmen dari pimpinan Polri untuk menjaga independensi transparan kemudian akutabel tim menuntutkan generasinya yang maksimal ya saya rasa itu dari saya, dari Pak Adip Bidu bisa menampakkan hasil pertemuan dari tim penyidik baris krim dengan pihak pengacara Baik, selamat malam rekan-rekan tadi kami sudah menerima tim penyidik sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadier Joshua dalam kaitan kegiatan gelar awal kita tahu bersama beberapa hari lalu keluarga Brigadier Joshua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340 Juntur 338 Juntur 351 Juntur 55 dan 56 Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi tersebut tadi sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi nah tentu ini akan segera saya tidak lanjuti dengan cepat saya akan berkoordinasi dengan dokteran forensik termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik polri termasuk persatuan dokter forensik Indonesia juga tentu komponas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid kemudian juga sebagaimana tadi di awal Bapak Kabin Homas beberapa bukti baru TV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat karena tentu ini terperoleh penyidik memperoleh dari beberapa sumber ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi-sinkronisasi kalibrasi waktu kadang-kadang ada tiga CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda nah tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri tentu saya akan kita akan mengupdate kembali terutama terkait dengan proses ekshumasi mungkin nanti akan bisa kita update kembali jadwalnya tetapi secepat mungkin karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat saya kira demikian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini terima kasih oke saya rasa itu ya ada tiga hal yang kita sampaikan pada malam ini saya minta tiga penanya aja ya cukup ya terima kasih terima kasih dan sudah ada apakah kesimpulan pada posisi sebelumnya menyatakan bahwa terdapatkan ketimbang atau tidak terdapatkan yang terjual terkait CCTV CCTV sebelumnya mungkin dikemukan sekarang sudah dikemukan apakah dalam CCTV itu juga bisa terungkap adanya ketimbang adanya ketimbang adanya ketimbang adanya ketimbang masuk ke rekaman atau proses rekaman itu seperti apa bisa dijelaskan ini oke jadi jangan terlalu detil kalau detil itu kalau masuk materi penyidikan itu nanti akan dibuka pada bidang pengadilan ya karena ini bukti itu harus diuji dan harus dipertanggungjawab oleh penyidik di depan Hakim nanti untuk secara umum mungkin bisa dilakukan oleh Pak D baik terkait dengan hasil otopsi kita tahu bersama dengan otopsi ini hanya untuk kepentingan penyidikan ya bahkan untuk kepada para pihak juga itu kalau tidak diminta oleh penyidik itu tidak bisa disampaikan oleh karena itu eh hasil otopsi ini tentu akan karena adanya permintaan untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang yang tujuannya adalah untuk melengkapi yang sudah ada kita menunggu hasil final dan itu juga tentu untuk penyidik terkait dengan CCTV juga tidak tidak perlu kita jelaskan disini karena itu menjadi materi penyidikan yang menjelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di tautorim forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik disana hasilnya juga nanti ahli ahli kepada penyidik tidak kepada siapa-siapa demikian rekan-rekan ok terima kasih cukup nanti update akan kita sampaikan lagi sekali lagi saya sampaikan biar tim bekerja dulu tiap update akan kita sampaikan kenapa? nanti akan kita sampaikan apabila sudah diputuskan oleh Pak Dino ya? ok terima kasih terima kasih terima kasih